Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel kami anotomobil pada kesempatan video kali ini kita akan coba membersihkan efab ya teman-teman ya pada mobil nissan Grandevina jadi ikutin terus video kita pertama-tama kita bongkar cover di bawah setir teman-teman ya caranya sih cuma ditarik aja di bawahnya ada kabel untuk apa namanya scanner jadi dilepas juga pakai ubank ini kabel scanner teman-teman ya mungkin barangkali beberapa teman-teman kurang tahu selanjutnya kita lepas cover console box sebelah kanan seperti ini ya teman-teman ya jadi untuk mobil nissan Livina sendiri itu kita nggak harus lepas dashboard ya teman-teman ya jadi caranya kita cara lewat bawah selanjutnya kita lepas apa namanya baut mur 10 agar mempermudah nanti saat melepas efabnya nah seperti ini teman-teman kalau untuk mobil nissan Livina yang manual untuk pedal kopling harus dilepas ya dengan menggunakan kunci 12 jadi dia ada tiga mur ya teman-teman ya posisinya ya Nah nggak mengganggu kita jadi kita agak jauh dikit posisinya sih agak susah jadi baut yang satu ada berada di atas dengan menggunakan kandacet dan extension panjang ya teman-teman ya untuk mobil matic lebih mudah teman-teman jadi nggak perlu lepas pedal kopling jadi dia akan enggak tidak ada pedalnya jadi nanti tinggal keluarin untuk selanjutnya mur yang ada di bawah nah yang di bawah ada dua yang di atas ada satu ya teman-teman ya posisinya ya nanti disitu ada master kopling atas cara lepasnya sih tinggal ditarik sama ada soket kabel satu itu gampang tinggal dilepas biasa aja ya teman-teman cukup nah sudah dilepas temen-temen nah ini soketnya yang tadi dilepas gampangnya caranya gampang temen-temen tinggal ditekan ininya aja ya dan untuk ininya adalah master kopling yang atas jadi dia posisinya tinggal ditarik jadi dia tidak ada pengait-pengait cuma ada tiga ini nah nah itu aja kita lanjut untuk pembungkaran kabel termosuit termosuit ya termosuit namanya itu temen-temen jadi kabel ini dia mengacu untuk apa namanya mendeteksi suhu yang ada di dalam evap jadi kalau emang dia suhunya udah terlalu tinggi dia ngasih informasi ke BCM untuk memutus magnetic lat seperti itu nah ini untuk lepas beberapa apa namanya ada ada baut ya temen-temen ya untuk posisinya di sepanjang itu jadi memang harus agak teliti dan telaten nah ini temen-temen lagi proses pelepasan cover saluran angin jadi ketika kita sirkulasi kaki lewatnya ya ini temen-temen salurannya angin yang berada di bawah yang rasa kaki kita berasa dingin kalau kita sirkulasi mode kaki yang ini temen-temen tadi lewat lewat jalurnya ya jalur itu kalau kita kan kayak gini biasanya atas ada sama yang di kaki nah jalurnya ya ini nih nah ini cover cover untuk lewat angin untuk ke arah ke kaki nah kita lanjut lagi kita lewat baut yang ada di dalam cover ini temen-temen nah jika sudah nanti cover untuk posisi evapnya akan kita lepas nah cover ini kita lepas terlebih dahulu karena nanti di dalam akan ada baut lagi di sini juga ada baut temen-temen posisinya agak sembunyi nah jadi baut cover temen-temen jadi baut itu sudah dilepas baru covernya ini bisa turun secara seluruh seluruh nah jadi dua cover ini turun barengan temen-temen cover ini adalah soket yang menuju ke termosuit termosuitnya temen-temen di dalam nanti akan ada model 4 yang dia nempel ke evaporator nah kita tinggal lepas beberapa baut nah sudah kelihatan posisi evapnya nah disitu ada baut kecil temen-temen jadi covernya nanti kita akan tarik kebawah setelah kita lepas baut yang berada di pojok dia posisinya ada dua kanan kiri kita lepas dulu yang kanan jangan lupa untuk ekspansinya dilepas menggunakan kuncinam ini ekspansinya temen-temen satu ekspansi sama pipa yang mengarah ke depan jangan lupa temen-temen dilepas juga baut yang ada di depan baut ekspansinya temen-temen ya posisinya di dalam situ tuh nah itu ekspansinya temen-temen udah kelihatan cuma hati-hati posisinya pasti panas usahakan mesin dalam keadaan dingin dulu biar teman-teman juga enak ngelepasnya cuma kalau posisi panas ada solusi diganjel temen-temen pakai kain biar tangannya nggak panasan yuk dilanjut menggunakan kunci 10 bisa menggunakan kunci pas ring atau kunci L ataukah menggunakan kunci yang lainnya kalau susah ditunggu adem dulu biar posisinya enak aduh berat juga ternyata ternyata bisa temen-temen berhubung teknisinya sangat-sangat senior jadi tidak ada yang tidak bisa jadi buat temen-temen jangan ragu-ragu datang saja ke sini Aan Automobil Depok atau bisa juga di Aan Automobil yang berada di Narogong tepatnya di dekat perumahan Limus ya temen-temen sedikit promosi kita oke temen-temen lanjut kita lepas bautnya nah bautnya sudah terlepas nanti kedua pipa akan kita lepas dari ekspansi valve-nya nah usahakan untuk ringnya atau karet ring yang ada di situ jangan sampai lepas atau hilang jika sampai hilang atau lepas kan nyarinya agak susah temen-temen seperti itu ini kita udah lepas kita selanjut ke posisi kiri mobil nah ini posisi kiri mobil ya temen-temen ya terbiasa covernya kita lepas dulu covernya aduh 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 kita zoom nih temen-temen cuma gambarnya agak ngeblur kalau di zoom nah jadi ngeblur temen-temen kalau di zoom jadi standart aja jadi posisi ini kita juga harus lepas temen-temen baut untuk dudukan cover yang tadi kita taruh sini aja biar nggak hilang jangan lupa di pojok belakang kanan kiri tadi yang kanan sudah kita lepas tinggal yang kiri kita lepas juga nah dengan menggunakan obeng plus bogel temen-temen atau temen-temen bisa menggunakan racet yang kecil juga bisa jadi kalau sudah kita tinggal dorong kebawah yang sono pun juga kita dorong kebawah kanan kiri agar mempermudah usahakan berdua temen-temen jadi yang dari sini nanti kita dorong juga jangan lupa temen-temen katup ekspansinya yang di sini nih posisinya aduh agak susah nih posisinya nih nah yang ini nih temen-temen nah kita lepas menggunakan kunci L LL seginam ukuran 4 ya cuma kalau temen-temen beli kunci L nya langsung satu set aja harganya murah kok nggak nyampe 1 juta paling cuma 200 ribu atau 125 tergantung mereknya usahakan di lepas baut ini agak hati-hati temen-temen kebanyakan pada karatan jadi ketika dilepas bautnya selek jadi bener-bener hati-hati untuk ngelepas apa namanya baut ini nah bautnya seperti ini temen-temen jika kadang-kadang selek bagian dalamnya mana bautnya ini bautnya temen-temen biasanya selek di lubang sininya gara-gara karatan jadi kalau emang temen-temen ragu untuk membongkar langsung saja datang ke kita anotomobil depok jadi nggak usah sungkan-sungkan daripada resiko nah ini o-ring yang ini nih biasanya sering jatuh temen-temen jadi nanti pas saat pasang harus dicek ulang lagi untuk dua o-ring yang ada di pipa yang di dalam sini temen-temen nah dipasang lagi aja biar nggak hilang oke baru setelah ini ketika udah kelepas seperti ini nanti kita dorong dari sebelah sana sama ditarik dari sini saya coba bantu dorong dulu nah kita dorong temen-temen dari yang kiri sini kita turunin dulu ketika sudah masuk pelan-pelan kita keluarkan dari sana nah itu sudah ke dorong kesana temen-temen nah kita lihat dulu evapnya nah ini keluarnya dari sini temen-temen nah sudah keluar ini adalah evapnya selanjutnya kita lepas blower ya temen-temen ya biar sekalian kita bersihkan nah blowernya berada di posisi atas aduh agak susah nih kita ngerekamnya kita videoin ya jadi cara lepasnya cuma diputra aja temen-temen sama socketnya jangan lupa dilepas dulu nah aduh agak susah temen-temen posisinya nah kita dari sini tuh kelihatan gambarnya ngeblur temen-temen ngeblur 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 nah kita lepas temen-temen kalau setelah dibuter nah itu blowernya temen-temen nanti kita coba bersihkan emang di sini posisinya agak susah pas nurunin jadi temen-temen hati-hati saja nah oke berhubung posisinya agak susah saya mundur dulu ya enggak dilanjutkan berhubung rapet temen-temen jadi saya agak mundur gak terlalu kelihatan cuma caranya seperti tadi diputar-putar lewatnya dari bawah nanti ini kita akan bersihin ya temen-temen dan kita cuci menggunakan air nah kotor oke demikian temen-temen proses pembongkaran evap dan blower pada mobil nissan divina video selanjutnya nanti kita akan bikin tutorial saat proses pembersihan serta saat pemasangan jadi ditunggu video kita berikutnya oke temen-temen demikian bagi temen-temen yang belum like, komen, dan subscribe luangkan waktu sejenak untuk klik tombol di bawah oke terima kasih kurang lebihnya umur maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih